Pada video kami yang ini, cara komunikasi SPNOW di SP32, ada yang request Mas coba buat tutorial, kalau masternya SP32 dan slabnya SP8266 Pakai SPNOW bagaimana? Oke, secara teori harusnya sih bisa ya Karena SPNOW sendiri adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Expressive Yang tak lain adalah pengembang modul SP ini Baik SP32 maupun SP8266 Tapi secara teknisnya seperti apa? Kita bahas ya Nantinya ada 2 kali percobaan Untuk percobaan yang pertama yaitu SP8266 sebagai pengirim Dan SP32-nya sebagai pengerima Kemudian untuk yang kedua SP8266 sebagai pengerima Sedangkan SP32-nya sebagai pengirim Untuk percobaan yang pertama SP8266 sebagai pengirim dan SP32 sebagai penerima Karena SP32 sebagai penerima, maka kita akan mengecek MAC address dari SP32 kelebih dahulu Untuk codingnya seperti ini Libre-nya yang dibutuhkan yaitu wavy.h Kemudian kita atur serial boot rate-nya Kita atur wavy-nya ke mode station Atau STA Selanjutnya kita akan mencetak MAC address-nya Menggunakan fungsi wavy.macadress Kita atur port-nya ke SP32 Atur juga port-nya Kemudian kita upload Oke, kita selesai Kita buka serial monitor-nya Kemudian kita reset SP32-nya Ya, ini juga muncul MAC address-nya Kita catak kelebih dahulu MAC address-nya Selanjutnya kita masuk ke bagian pengirimnya Yaitu SP8266 Libre yang dibutuhkan yaitu SP8266 wavy.h Kemudian ada SP.now.h Buat variable MAC address keujuan Kita sesuaikan dengan MAC address yang kaki Sudah kita catat Ada A4, CF12, 05, D5, 98 Buat struktur data pengiriman Kita pakai struct Char array Isinya 32 Kemudian integer, vlog, dan boolean Kita buat dengan nama dataku Selanjutnya kita buat variable Waktu sebelum dan interval Karena kita akan mengirim Setiap 2 ketik atau 2000 milisecond Maka kita perlu menyimpan milis sebelumnya Selanjutnya kita buat callback Untuk pengiriman Namanya on data send Parameternya itu ada MAC address dan status Jika statusnya 0 Maka dia dianggap sukses Dan jika 3 Maka dianggap gagal Masuk ke file setup Kita atur serial portracknya Go ke 11.5.200 Kemudian atur mode wifi-nya Ke wifi station Selanjutnya kita akan inisialisasi ESP.now Menggunakan fungsi ESP.now Ini Jika tidak sama dengan 0 Maka dianggap gagal inisialisasinya Dan kita bisa melanjutkan ke program selanjutnya Kemudian kita akan menggavkakan fungsi callbacknya Menggunakan ESP.now.register.send.cb Untuk parameternya itu on data send Kemudian kita tambahkan data peer Menggunakan fungsi ESP.now.add.peer Untuk parameternya itu agak make address kejuannya Kemudian ikuti dengan rollnya Sebagai slave Kemudian 1 0 Dan 0 Selanjutnya lagi Void loop Kita akan membandingkan Gagal milis Gagal waktu sebelumnya Itu sudah lebih dari interval atau belum Di sini berarti 2000 milisecond Atau 2 detik Jika sudah melampaui itu Maka kita akan mengisi Nilai variable-nya Untuk yang array char Kita isi dengan Dari ESP.8266 Kemudian Integernya diisi dengan Angka random 1 sampai 10 Kemudian Vlognya 3,14 Dan boolehnya kita false-kan Kemudian kita kirim data Menggunakan fungsi ESP.now.send Parameternya itu Make address kejuan Dataku Diikuti dengan Size Atau ukuran dataku Di akhir Ada Upgrade data Waktu sebelum Dengan milis Sekarang Kita atur portnya Ke ESP.8266 Portnya Kita pilih juga Kita upload Oke ini sudah selesai Uploadnya Kita beralih ke Penerimanya Yaitu ESP.32 Untuk ESP.32 Libre yang digunakan Yaitu Wifi.h Kemudian ESP.now.h Untuk struktur yang diterima Ini kita sesuaikan dengan Struktur yang kita kirim Dari ESP.8266 Kita buat callback Untuk menerima data Namanya CB terima Parameternya itu Make address Data diterima Dan panjang Jika kita menerima data Gata ini kita akan Rampung ke Variable dataku Kemudian kita akan Tampilkan Berapa banyak Gata yang kita terima Kemudian Tampilkan juga Isinya Yaitu Chart Array Kemudian integer Float Dan Boolean Kemudian masuk ke Void Setup Kita atur Bout rate serialnya 11.5200 Kemudian Model Wifi-nya Kita atur ke Wifi Station Kemudian kita Inisialisasi Menggunakan fungsi SP.now.init Jika Giga ok Maka dianggap gagal Dan Giga Bisa melanjutkan ke Program di bawahnya Kemudian kita akan Menggafkarkan Callback Terima kaki Menggunakan fungsi SP.now.register Receive CB Parameternya Yaitu Nama Callback Kita atur Portnya Ke SP.32 Portnya Juga kita pilih Kemudian Upload Ini sudah Selesai upload Kita buka Serial Monitornya Oke ini Masih belum Mengerima data Karena si SP.8266 Masih mati Kita hidupkan Lebih dahulu Ya ini sudah Mengerima data Untuk Yang Pertama Ini ada Gari SP.8266 Kemudian Ada data Engager Blocknya 3.14 Dan Boolean 0 Atau False Untuk yang Engager Ini random Jadi Sekiap Menerima data Itu Bisa Jadi Akan Berubah Ini Sesuai Yang Kita Kirim Masuk Percobaan Yang Kedua Disini SP.8266 Sebagai Penerima Karena SP.32 Sebagai Pengirim Karena SP.8266 Sebagai Penerima Kita akan Mengecek McTrace Terlebih Terlebih Dahulu Ini Codingannya Libre Nya SP.8266 Wifi.h Kemudian Portrait Serialnya 11500 Kemudian Kita akan Mengampilkan Nilai Dari Mike Address Kita Atur Lebih Dahulu Portrait Ke SP.8266 Portrait Kita Atur Kemudian Kita Upload Oke Ini Selesai Upload Buka Serial Monitor Kita Reset Si SP.8266 Oke Ini Sudah Muncul Mike Address Kita Catat Terlebih Dahulu selanjutnya ke bagian pengirim yaitu sp32 di sp32 library nya yaitu wifi.h dan spnow.h kemudian ada variable make address tujuan ini kita sesuaikan dengan make address yang kaki kita catat ada 84 0d 8e aa 8c 63 struktur datanya kita masih sama seperti sebelumnya ada char array isi 32 kemudian ada engager, float, dan boolean kita namakan dataku buat variable waktu sebelum dan interval ini juga untuk supaya pengirimannya itu setiap 2 detik selanjutnya buat variable peer info dari spnowpeerinfo buat callback untuk data terkirim namanya cb terkirim untuk parameternya yaitu make address dan statusnya jika pengiriman sukses maka akan mengambilkan gelisan status pengiriman sukses dan sebaliknya jika gagal ya gelisannya gagal selanjutnya di spec setup kita atur portrait serialnya ke 11500 mode wifi nya ke wifi station inisialisasi inisialisasi spnow menggunakan fungsi spnow init jika tidak oke maka dianggap gagal inisialisasinya dan kita akan berlanjut ke perintah segi bawahnya selanjutnya kita akan menggaparkan fungsi callback menggunakan fungsi spnow register send cb parameternya yaitu nama callback nya kemudian kita akan data peer nya yaitu make address kejuan kemudian channel nya 0 encrypt nya false kita tambahkan peer nya menggunakan fungsi spnow add peer jika giga oke maka dianggap gagal dan giga akan melanjutkan kogel di bawahnya di void loop kita akan membandingkan selisih dari waktu sekarang atau milis sekarang dengan milis sebelumnya apakah sudah lebih besar gar interval atau belum jika sudah yang berarti sudah lewat dari 2 detik maka kita akan mengisi variable nya char array kita diisi dengan dari sp32 kemudian intagernya random aja 1 sampai 10 plot nya 3,14 boolean nya kita isi true kita akan mengirim menggunakan fungsi spnow send kemudian parameternya itu make address kejuan data aku dan ukurannya kita juga akan mengupgrade variable waktu sebelum menggunakan milis sekarang atur port nya ke sp32 dan pilih port nya kita upload oke selesai upload selanjutnya kita ke bagian penerima yaitu sp8266 sp8266 library nya yaitu sp8266 wifi.h kemudian spnow.h untuk struktur data yang diterima kita sesuaikan dengan kata yang dikirim buat callback untuk menerima data yaitu on data receive parameternya itu make kemudian incoming data gangland jika mengirim data kita akan mengampung ke variable data ku kita juga akan mengampilkan besar gata yang kita terima kemudian isi gatanya yaitu yang bentuknya char integer float dan boolean di vsetup kita atur port serial nya ke 11500 mode wifi nya ke wifi station kemudian kita akan inisialisasi spnow menggunakan fungsi spnow init jika 3 sama dengan 0 kita anggap gagal inisialisasi nya dan kita akan melanjut ke kode atau perintah di bawah nya oke kita atur si sp sebagai slave atau penerima menggunakan fungsi spnow set self role isinya yaitu spnow role slave kemudian spnow register receive cb ini untuk gagakan fungsi callback parameternya yaitu nama callback yaitu on kata receive ke fake loop kita kosongkan aja kita atur port nya ke sp8266 port nya juga kita atur kita upload oke ini sudah selesai upload kita buka serial monitor ini masih kosong karena si pengirimnya belum hidup yaitu sp32 kita coba hidupkan kelebih dahulu sp32 nya ini ini sudah hidup dan di serial monitor juga menerima data kita bandingkan terlebih dahulu katanya yang diterima yaitu ada dari sp32 kemudian ini engagement random plot nya 3.14 dan boolehnya 1 atau true ini sudah sesuai dengan data yang kita kirim jika ada peranyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe ya